Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, insyahtera, selamat menikmati Salam kebencikan Perkenalkan, saya ikut cahaya binata Dengan yang 22051224038 Di sini saya akan Mensimulasikan tentang Routing Status Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer Nah, di sini Kita menggunakan Modul Jarkom Nah, sebagai perdomanya Jadi di sini Saya sudah membuatnya Dan tampilan skemanya Seperti ini, sesuai Jadi, untuk Awal membuatnya Itu kita Mengambil PC-nya di sini Di interface, untuk PC Kita setting Di sini, lalu Untuk router-nya juga Di sebelah sini Kita pilih PT Router Yang ambil 3 Setelah itu ke server Pilih server-nya Server-nya di end device Lalu server Server lalu ditambahkan Nah, setelah itu Setelah ditambahkan Ya, itu kita Sambungkan terlebih dahulu Dengan menggunakan Dengan menggunakan kabel Nah, untuk menyambungkannya Itu Kalau PC ke router dulu Itu menggunakan ini Auto Connection Automatically Jadi dia itu Otomatis tersambung Sesuai dengan Tipe kabelnya Jadi Kita nyambung PC 1 Ke router dulu Jadi ke PC Ke router PC router Server ke router Setelah itu Untuk router dengan router Itu menggunakan ini Serial DTE Nah, di klik Nah, nanti Akan muncul Lampilan Serial Serialnya Serialnya Jadi ada tulisan Pilihan Serial Serial 2 Sangat serial 3 Jadi kalau Serial 2 Dia itu Disambungkan ke Router 2 Nah, kalau untuk Serial 3 Itu Disambungkan ke Router 3 Seperti itu Jadi Kalau ke 2 Serial 2 Kalau ke Router 3 Pokoknya itu Serial 3 Dari router 1 Router 3 Router 2 Router 3 Itu Menggunakan Serial 3 Menggunakan Kabel DTE Nah, setelah itu Untuk Mengisi IP Configuration Pada PC Router Server Kita PC-nya Seperti ini IP-nya Desktop IP Configuration Nah, ini untuk IP PC-1 Seperti ini Seperti ini Oke Lalu untuk PC-2 Juga sama IP-nya Seperti ini Oke, ini mencualikan Dengan Modul Ini Oke Nah, setelah itu Untuk PC-3 IP Nah, ini IP-nya IP-nya Ini 192 253 Subnet mask-nya 128 Karena menggunakan Slash 25 Di Disini Di Modul-nya Disini Nah, ini Slash 25 Jadi Menggunakan Belakangnya 128 Untuk Default Gateway-nya Juga Ini Berapa tadi 254 254 Ini Gateway-nya Seperti itu Untuk Server-nya Juga Diisi IP Configuration Juga Habis Disambungkan Kabel Diisi Juga IP Configuration-nya Ini Ini Untuk Server 1 Ini IP Server 1 Mengesuaikan Dengan Modul Ini 33 0 Ini 1 Maksudnya Slash 24 Jadi Menggunakan Subnet mask-nya 255 0 Untuk Default-nya Juga Gateway-nya Itu 33 33 Ini Ke Router 3 Maksudnya 0 Itu 3 Itu Ini Server 1 Untuk Server 2 Ini IP Configuration-nya Seperti ini Nah Setelah itu Jika Sudah Jika Sudah Mengisi IP PC Dan Server-nya Langsung Ke Router Kita Setting Routernya Untuk Setting Routernya Mulai dari FastEthernet Ini FastEthernet 0 Dia Menyambungkan Ke PC1 Untuk FastEthernet 1 Ini Dia Menyambungkan Ke PC2 Ini beda Untuk Yang Menyambungkan PC1 Itu IP-nya Ini Ini Menggunakan Ini Ini Dionkan Ini Apa Namanya IP Gateway-nya Gateway-nya Yang Ini 162 192 194 Terus Titik 62 Oke Ini Jangan lupa Dionkan Ya Karena Sebelumnya Dia Off Lalu Dionkan Lalu Untuk FastEthernet 1 Ini Dia Ke PC2 Baik Dengan IP-nya Ini Jangan lupa Dionkan Untuk Serial 2 Sama Serial 3 Itu Dia Menghubungkan Router Jadi Serial 2 Ini Router 1 Ke Router 2 Serial 2 Kalau Serial 3 Ini Untuk Serial 2 Ini IP-nya Seperti Ini Oke Lalu Serial 3 Yang Dari Router 1 Ini Router 1 Ke Router 3 Ini Ini Routernya Oke Lalu Dionkan Nah Router 1 Sudah Sekarang Router 2 Config Nah Ini Kita Setting Router 2 Nah Ini Fast Ethernet Non Ini Dia Router 2 Ke 1 Router 2 Ke 1 Di Balik Nah Dengan IP Gateway Seperti ini IP Gateway Nah Terus Fast Oh Ini Apa Namanya PC3 Jadi Router 2 Menyambungkan Ke PC3 Kalau Yang Serial Baru Nah Ini Jadi Ini Router 2 Menyambungkan Ke PC3 Kita Menyambungkan PC3 Oke Ini Kosong Ini Serial 2 Serial 2 Ini Menyambungkan Ke Router Ini IP Ini Lalu Serial 3 Menyambungkan Ke Router Router 3 Router 2 Router 3 Nah Untuk Router 3 Sama Sama Dia Untuk Fast Ethernet Dia Menyambungkan Ke Server 1 Dan Server 2 Server 1 Ini Server 2 Ini 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 Untuk Server 1 Ini Kita On Kan Juga Untuk Fast Ethernet 1 Ini Untuk Server 2 Ini Untuk Serial 2 2 Nah Ini Juga Dia Menyambungkan Ke Ini Router 2 Kesini 2 Kesini Loga Serial 3 Ini Sama Seperti 3 T Oke Kita Cek Sudah Setelah Itu Jika Sudah Kita Isikan Tabel Routing Static Nah Tabel Ini Jadi Dia Itu Router Ini Itu Tujuannya Kemana Jadi Contohnya Misal Router 1 Ini Tujuannya Ingin Ke 192 168 128 Ini IP Siapa IP PC3 Jadi Router 1 Ini Ingin Ke PC3 Nah Dengan Netmasknya 25 22 128 Nah Lewat Mana Routenya Lewat Ini 12 12 12 12 12 2 Sini Ini Di 3 2 Itu Ke Router 2 2 Ini Lewat Gateway Ini Dengan Router 2 Lalu ke PC3 Sama Ananya Sama Seperti Itu Ini Dari Router 1 Ini Ke Server Ini Ke Server Ini 3 Server 1 Untuk Netmasknya Juga 255 0 Gateway Nya Lewat Mana Gateway Nya Lewat Sini 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 13 13 Ya Benar Ya 13 Benar Sini Berarti Ke Router 3 Seperti Itu Nah Isikan Tablet Routing Itu Kita Mengisinya Di Router Masing-masing Router 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 Jadi Contohnya Ini Kita Mengisi Router Router Kita Klik Router Router Di Nah Ini Router 1 Nah Untuk Mengisinya Kita Masuk Kestetik Nah Disini Jadi Ini Saya Sudah Mengisinya Jadi Ini Menyesuaikan Dengan Table Router Router Routernya Di Ini Netmasknya Yang Menyesuaikan Nah Setelah Sudah Menyesuaikan Lalu Kita Add Gitu Nah Nanti Untuk Menambahkan Datanya Lagi Kita Bisa Menghapus Bisa Dihapus Kita Ubah Lagi Nah Setelah Sudah Menyesuaikan Dengan Sama-sama Destinasinya Destinasinya Apa Netmasknya Apa Gateway Apa Sudah Lalu Kita Add Lagi Ini Jika Menambahkan Lagi Yaudah Sama Seperti Caranya Ini Kita Masukkan Bisa Nomor Tiga Yang Nomor Dua Tadi Disini Kita Hapus Lalu Add Lagi Sudah Jadi Seperti Ini Ini Untuk Router Satu Kalau Router Dua Caranya Sama Cuma Beda Tabel Ini Ada Apa Namanya Tandanya Ini Router Dua Disini Berarti Caranya Sama Seperti Tadi Nambahkannya Seperti Itu Di Static Ini Sudah Benar Ya Static Ini Ada Oke Static Ya Ini Ada Tiga Caranya Sama Seperti Jadi Di Add Lalu Jika Sudah Dihapus Tambah Lagi Di Add Nah Itu Router Dua Sekarang Router Tiga Router Tiga Sama Router Tiga Hanya Dua Data Saja Yang Dimasukkan Nah Setelah Setelah Dimasukkan Sudah Dimasukkan Sudah Komplit Langsung Pindahkan Mode Simulasi Yang Pada Cisco Lalu Lalu Skenario Seperti Ini Jadi Kita Kembali Ke Cisco Nah Ke Simulation Nah Lalu Biasanya Disini Ada Banyak Tulisan Disini Kita Masuk Show Online Lalu Edit Filter Lalu Kita Hanya Pilih ICMP Saja Nah Seperti Sudah Jika Sudah Kita Langsung Membuktikan Kirimkan Paket Simple PDU Dari BC1 Ke BC2 Oke Skenarionya Ini BC1 Ke BC2 Simple PDU Simple PDU Ini Kita Cek dulu BC1 Ke BC2 Nah Lalu Kita Next Kita Cek Oke Kita Coba Lagi Apakah Ada Kesalahan Disini Atau 162 Ini Router Ini Benar Benar Ini Untuk Isinya Kita Cek Lagi 162 162 Benar Kita Cek Lagi Ya Ini BC1 Ke BC2 Cek Mengirimkan Kembali BC1 Oke Done Biasanya Kalau pertama Itu Mesti X Kalau Dicoba Lagi Pasti Akan Bisa Jalan Biasanya Gitu This is Go Oke BC1 BC2 Sudah Kita Coba Cek Yang Lain Ya Ini Sampai Banyak Ini BC1 Ke BC3 Kita Cek Kembali BC1 Ke BC3 Kita Coba Ini Coba Aja Ada Video Kita Jalan BC3 Leng Trouter 2 Kita Cek Oh Dia X Kita Coba Lagi Jangan Apa Biasanya Bisa Jadi Mesti Awal Dia Mesti X Kita Coba Lagi Mesti Bisa Tapi Kalau Terus Terusan X Berarti Emang Ada Kesalahan Mengisi IP Konfigurasi Seperti Itu Oke Udah Selesai Kita Delete Lebih Dahulu Kita Lanjut Ke PC1 Dari PC1 Ke Server 1 PC1 Server 1 Oke Cek Coba Ya Biasanya X Ini Router Nah Tuh Eh Kita Coba Lagi Aja Nah Itu Bisa Balik Lagi Dia Lewat Router 2 Router Router 1 Gak Langsung Lagi Dia Muter Dulu Oke Sudah Baik Sudah PC Server Jadi PC1 Ke Server 2 Sekarang Kita Delete Ini PC1 Ke Server 2 Coba Maksudnya Seperti Tadi Itu Kita Wapalkan Oke Ini Untuk Nah Itu X Kita Coba Lagi Atau Ke Server 2 Select Nah Itu Bisa Jadi Ini Harus 2 Kali Jadi Pertama Itu Gagal yang keduanya pasti bisa ya gitu kembali ke auto 2 lalu kita kembali ke pc 1 oke kita delete nah nanti ke server 2 sudah selesai sekarang dari pc 3 ke pc 1 teman-teman pc 3 ya ke pc 1 kita cek kita coba nih lalu kita bisa langsung bisa oke oke kita delete jadi pc 3 pc 1 sekarang pc 3 pc 2 kita coba semua pc 3 pc berapa tadi pc 3 pc 2 oke kita cek aja oke terjual 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 oke lalu kembali lagi siapa apakah dia akan melewati sepuluh tidak dia langsung ke pc 3 kembali lagi oke setelah itu kita delete biar bingung jadi pc 3 kedua sudah karena pc 3 ke server 1 teman-teman pc 3 ke server 1 nih kita cek ini kita next oke ke server 1 ke server 1 baliknya dia akan nah itu maksudnya ini dia akan motor ke rotor 1 dulu baru ke rotor 2 ya oke finish jadi pc 3 server 1 pc 3 server 1 lalu ke pc 3 server 2 ini ini delete dulu pc berapa pc 3 server 2 ya pc 3 server 2 coba pc 2 eh pc 3 server 2 apa oke clear ya nah itu ke rotor 2 eh rotor 1 rotor 2 pc 3 oke kita delete kita pc 3 sampai sekarang server 1 ke server 2 server 1 server 2 oke coba kita lihat ini ke rotor 3 lalu ke server 2 oke next next lagi oke kita delete jadi server 1 server 2 sekarang server 1 ke pc 1 server eh ya 1 ke pc 1 oke coba kita cek dari router 2 dulu coba ke router 1 jadi gak langsung ke router ke sini ya ke 3 ke 1 gak langsung jadi dia muter dulu oke coba oh iya oh iya oh iya oh kembalinya dia ke router 3 jadi tadi kan perangkatnya ke router 2 dulu baru ke router 1 dan pulangnya dia ke router 3 langsung oke ini sudah selesai jadi server 1 ke pc 1 ya sekarang server 1 pc 2 kita delete server 1 pc 2 oke kita perhatikan oke ke router 2 ke router 1 langsung ke pc 2 oke sudah diterima lalu ke kembali lagi router 2 karena dia semuanya memiliki gateway ya jadi bisa mengembalikan ke tempat asalnya gitu video nya oke jadi semua memiliki gateway jadi server 1 pc 2 sekarang terakhir server 1 ke pc 3 server oh iya ini belum di delete server 1 pc 3 ke next kita perhatikan ya pdo nya disini oh ke router 2 eh router 1 1 ke router 2 oke ke pc 3 router 2 router 2 router 3 langsung pakai router 2 kita cek oh langsung ke router 3 langsung kembali ke asal nah ini untuk simulasi pdu nya sudah selesai delete nah selanjutnya kita langkah 4 setelah selesai membuat ini tadi ya simulasi pada point 3 tadi ini sudah clear semua nah lalu kita kembalikan model ke real time teman-teman nah di siskonya ini kembalikan ke real time ini real time setelah itu apa lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti point 3 jadi kita melakukan tracing ke semua ini tadi ya yang pdu lakukan itu jadi ini misalnya ini pc 1 tracing ke pc 2 itu caranya seperti ini pc 1 kita klik lalu ke command prompt nah untuk melakukan perintahnya tracing yaitu tracer ya ini ya itu misalnya tracer nah kita klik pc 1 tracer nah terus masukkan ip tujuan nah tadi ip tujuannya kemana ke pc 2 jadi ip nya 192 titik 168 kita perhatikan ip nya biar gak salah 65 udah benar ya untuk tulisannya benar tracer 92 oke cek nah disini terlihat ya dia itu melewati sebuah pc 1 masuk ke pc 2 62 namanya ip nya nah kita cek lagi nih pc 1 ke pc 3 pc 1 ke pc 3 oke jadi apa sih namanya ip dari pc 3 yaitu tadi 253 192 titik 168 titik itu titik 253 kita perhatikan juga tulisannya kalau kita salah atau typo dalam penulisan nah maka outputnya tulisannya invalid comment gitu jadi kita perhatikan penulisannya juga gitu nah disini kita mulainya dari ini pc 1 ya lalu melewati sebuah ini nah jadi melewati sebuah gateway sebelah sini berarti ya set lalu ke pc 3 set nah oke lalu pc 1 ke server 1 oke untuk server 1 ip nya ini treasured ya terus 33 titik 33 titik 33 titik 1 jadi harus tau juga ip nya ini bener gak pc 1 ke server 1 ya bener bener kita cek nah disini terlihat ya dari pc 1 ya pc 1 lalu ini mengarah gateway ke gateway sini rotor 1 ke rotor 2 nah lalu ke jalan ini apa namanya gate routenya 331 lalu ini langsung ke sini lalu langsung kembali ke sini oke ini udah selesai setelah itu kita lanjut tracing nya pc 1 ke server 2 jadi server 2 research pc 2 sebentar eh server 2 sebentar ip nya 43 titik 43 3 titik 1 kita cek bener nah disini lihat dari pc 1 ya lalu ke gateway gateway ini ke router 3 lalu ke server 2 langsung server 2 oke lalu pc 3 ke pc 1 nah ini kita ik dulu teman-teman ini pc 3 kita klik kita ke command prompt nah dari tadi kan kita kliknya pc 3 tuh nah terus pc 3 nah ip tujuannya ke pc 1 jadi jadi research ip nya 192.11.1.1 kan pc 1 kita cek nah disini ya terlihat bahwa untuk mengirim pdu tadi kan mulai dari ini di 254 ini terus melewati disini 12 12 11 1 lalu langsung ke router 1 ini oh ya langsung ke pc 1 pc 1 nya ini ya oke lalu tadi apa pc 3 pc 1 nah sekarang pc 3 pc 2 pc 3 pc 2 ip nya 192.1.2 tracer dulu ya teman-teman tracer 192.168.1.65 pc 2 1.65 kita cek tracer oke nah untuk tadi pc 3 ya tadi ini pc 3 setelah itu mengarah ke ini router 2 sini lalu ke pc 3 eh pc 2 sih pc 2 sebelah sini oke kita cek nah ini tadi pc 2 pc 3 pc 2 sekarang pc 3 server 1 pc 3 server 1 nah untuk server 1 ip nya ini k3 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 k1 server 1 nya disini ya nah ini jangan lupa oh iya tracer 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 33 titik 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 1 server 1 oke ini bener ya nah nih jadi mulai dari pc 3 langsung lewat gateway ini 23 23 berarti kesini ya router 2 ke router 3 lalu langsung ke server 1 lalu langsung ke server 1 jadi pc 3 server 1 pc 3 terus pc 3 server 2 pc 3 server 2 ini tracer pc 3 server 2 apa item server 2 43 43 43 titik 1 teman teman ini ya lalu kita cek dulu ini berapa enggak kita enter dari pc 3 ini 25 64 nah melewati ke router 2 berarti ini nah 23 ini ya 23 sini berarti router 2 ke router 3 saya itu 4 3 4 3 1 server 2 kesini nah oke jadi pc 3 server 2 sudah pc eh ya pc 3 ini sekarang server 1 ke server 2 server 1 kita klik langsung ke command pro nah tracer terus ip tujuan jadi kan server 2 jadi tadi ip server 2 itu 4 4 3 4 3 gini nah sudah benar apa enggak kita enter nah ini dari ip server 3 ini ya eh server 1 maksudnya disini dikirimkan langsung search langsung ke server 2 ini langsung oke ini server 1 server 2 sudah lalu server 1 ke pc 1 teman-teman ya benar ya server 1 pc 1 berarti ke pc 1 dengan ipnya 1 eh treasure 192 168 1 1 ini ip pc 1 benar ya itu enter nah dari server 1 ini ya nah ini lalu mengarah ke sini kalau misalnya 2 3 berarti sini dia ke sini rotor 3 lalu ke rotor 2 rotor 2 ini ya terus mengarah ke sini ke sini ke sini atau tidak sini ya benar sini sini baru sini ya dari server 1 rotor 3 rotor 3 ini langsung ke rotor 1 ini langsung ke pc 1 oke server 1 pc 2 sudah server 1 pc 2 eh server 1 pc 1 sudah sekarang server 1 pc 2 oke masukkan ip pc 2 teman-teman jadi pc 2 itu 65 12 168 1 titik 65 kita cek dulu benar apa enggak entar nah dari server 1 ke pc 2 nah ini ini dari server 1 ini ke 2 3 ini ke sini berarti ke sini rotor 3 rotor 2 ya baru ke oh enggak rotor server 1 rotor 3 sini habis gitu 1 3 ini sini baru ke 65 ya atau ke sini seperti itu jadi ini langsung ke 65 ke pc 2 jadi ini ip-nya tadi gateway 1 2 1 3 berarti sini ya router 3 ke router 1 oke ini 23 ya benar ya ini muter kayaknya ini oke jadi ini server 1 ke pc 2 oh server 1 ya sekarang terakhir server 1 ke pc 3 server 1 pc 3 dengan ip-nya 253 192 eh tracer dulu 192.168.1.253 nah ini ip-nya pc 3 ya cepat kita cek ya bener jadi server 1 pc cek enter nah ini dari server 1 ya ini kalau melewati 1 3 13 berarti ya 13 berarti sini ya server 1 router 3 baru router 2 ini terus 23 oh ya 23 berarti sini ini baru ke sini wah itu sini mungkin muter ya gini router 2 pc 3 oke seperti itu untuk praktikum routing statik untuk mengetahui cara kerja routing statis ya dengan Cisco better tracer mohon maaf jika ada kesalahan dalam praktikum ini mohon maaf juga jika ada kesalahan kata maupun kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesarnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih perhatiannya saya Iko Cahya Olinata Olin Turgiri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati